Intro Sampai itu bantuan kebakaran yang menghanguskan 15 buah rumah di Alalak Utara mulai berdatangan Selain masyarakat, bantuan juga datang dari Dinas Sosial Provinsi Kausal Berupa kebutuhan pokok, perlengkapan tidur dan memasak Sehari pasca kebakaran 14, kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Alalak Utara Gang Pesantren RT11 dan 12 Kini mulai mendapatkan bantuan logistik baik dari masyarakat maupun pemerintah Seperti hari ini Rabu 8 Juli, bantuan tanggap darurat datang dari Dinas Sosial Provinsi Kausal Berupa kebutuhan pokok alas tidur dan alat perlengkapan memasak serta bagi bekas layak pakai Bantuan diserahkan secara simbolis oleh petugas Dinas Sosial kepada masing-masing ketua RT11 dan 12 Serta perwakilan korban kebakaran Kasih perlindungan sosial korban bencana sosial Dinas Sosial Kausal menjelaskan Bantuan tanggap darurat tersebut sebagai upaya untuk meringankan beban mereka yang saat ini tertimpa musibah kebakaran Ini merupakan perlengkapan untuk perlengkapan perlengkapan Dinas Sosial Kausal menjelaskan kebakaran Untuk meringankan perlengkapan 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 Ini bukan lakau, family kit ya Kemudian kasur, kemudian alat-alat rumah tangga, kasur dan bagiannya Kemudian baju, baju antar pakai Sementara itu menurut data dari Ketua RT sejauh ini bantuan kebakaran terus mengalir selain dari Dinas Sosial Juga datang dari Gubernur Kasel, pemerintah kota Banjarmasin dan masyarakat secara sukarela Mohail Bancar TV